Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam tutorial desain grafis serta animasi bersama Bang Bro Media Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pembuatan animasi Yang kali ini kita akan menggunakan aplikasi OpenTunes Bagi teman-teman yang belum memiliki OpenTunes silahkan masuk ke Google Kemudian masuk, ketik aja OpenTunes Nah nanti ada salah satu situsnya yaitu opentunes.github.io Oke kita klik aja, kita buka, kemudian kita masuk ke menu download Nah disini ada salah satunya itu OpenTunes Klik aja OpenTunes, kemudian dia akan masuk ke menu download Nah kalau teman-teman pengguna Windows maka tinggal masuk di klik disini ya Kalau di OS Macintosh atau Apple Oke ini ya yang satu lagi Karena disini kita menggunakan Windows maka kita klik aja download for Windows Nah ini yang ada kan cuma hanya OS Windows dan OS Macintosh Mac ya Sementara untuk penggunaan Linux itu bisa kita download langsung di software manajemennya Linux Atau ketika kita buka browsernya juga nanti dia akan merekomendasikan untuk Linux Disini ya, nanti akan muncul dia teman-teman Jadi sama saja prosesnya Tinggal download aja Begitu proses download selesai maka nanti kita install seperti biasa Oke Nah alasannya kenapa kita menggunakan OpenTunes Sebenarnya kan masih ada aplikasi animasi lain yang bisa kita gunakan Seperti Anime Studio Pro atau Moho Pro Kemudian juga bisa digunakan Adobe Flash Tapi alasannya kenapa kita gunakan OpenTunes Karena OpenTunes ini adalah aplikasi yang gratis atau open source Jadi bebas untuk digunakan oleh siapa saja Dan dia selalu update Update Fitur-fiturnya teman-teman Oke setelah downloadnya selesai Kita tinggal jalankan saja dan di run Install seperti biasa Ini ya OpenTunes Jadi OpenTunes ini adalah aplikasi animasi yang dibentuk oleh sebuah komunitas sebenarnya teman-teman Komunitas animator dunia ya Jadi kontributornya banyak disini Ada fitur-fitur baru tambahan itu adalah Tambahan yang diciptakan atau dibuat oleh Para animator-animator dunia gitu teman-teman Jadi Yang paling menonjol disini adalah Fitur gratisnya itu Oke instalasi sudah selesai dan kita finish Bisa langsung kita centang launch OpenTunes Atau nanti kita klik di menu Desktop ini juga bisa Maupun di start menu juga bisa OpenTunes disini ya Oke ini saya finish dulu Baik teman-teman kita lanjut ke Aplikasinya Setelah proses install tadi ya Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin kita hanya akan memperkenalkan OpenTunes dulu Setelah itu baru kita masuk ke step by step pembuatan animasi Kita buka OpenTunes Kita double klik atau di klik kanan run Open Nah begitu kita buka pertama kali OpenTunes ini kita akan dihadapkan kepada layer startup Yaitu untuk membuat nama sendnya apa Nah anggap aja kini Ini kita tulis nama Latihan animasi Latihan satu aja deh Latihan satu Oke Kemudian ini teman-teman Save in nya ini bisa kita ubah Karena secara default Default Dia akan masuk ke C OpenTunes stuff Sign box Dan scan Nah ini Bisa kita pindahkan ke Tempat yang lain Misalnya di My Computer Sebentar My Computer saya pindahkan ke D Misalnya Kita bisa buatkan di Bangun Bro Media Studio Misalnya Atau di Buatkan aja folder baru Misalnya disini Saya Di D Saya buatkan new Ya new folder Mana dia Nah ini ya Ini new folder Kemudian di new folder ini Kita rename aja teman-teman Di klik kanan Di rename OpenTune Box Ya saya kasih nama OpenTune box Del Jangan lupa di Delete original file Del Oke Oke ya ini sudah selesai Dan kita klik OpenTune box nya Dan di Choose Maka dia akan Otomatis masuk Tersimpan semua Project kita Sandbox kita ini Akan tersimpan di OpenTune box Yang folder yang Barusan kita buat Kemudian kita Tentukan juga Kamera size nya Kalau untuk yang Standar Kita gunakan Ini aja Sudah cukup 720 Kali 1280 Atau kalau teman-teman Mau yang lebih besar Yang HD 1920 Kali 1080 Juga boleh Antara dua ini Kalau yang di atas Yang ultra HD Juga Sebenarnya Lebih bagus Hanya saja Hasil Hanya saja Prosesnya itu Nanti akan Lebih berat Karena dia akan Bekerja dengan Resolusi yang tinggi Jadi karena Komputer saya ini Adalah komputer Yang tidak Begitu Mumpuni Maka saya Pilih yang HD 720 Yaitu Dengan dimensi 1280 Kali 720 Dengan dimensi Kamera 16 Banding 9 Saya pilih ini Kemudian Bisa Langsung Kita Unitnya Teman-teman Bisa ganti Dengan Sentimeter Atau Dengan Pixel Saya Biasa Menggunakan Sentimeter Oke Kita Langsung Masuk Ke Menu Create Scene Nah Jadi Teman-teman OpenTunes Ini Pada Dasarnya Sama Prinsip Cara kerjanya Dengan Aplikasi Animasi Yang lain Nah Yaitu Bekerja Dengan Timeline Timelinenya Disini Yaitu Bergerak Dari Kiri Ke Kanan Kemudian Bekerja Dengan Layar Preview Ini Nah Bedanya Ini Kalau kita Scroll Down Scroll Ke Bawah Dia Seperti Layar Kamera Jadi Layar Putih Ini Adalah Layar Yang Tampil Nantinya Oke Teman-teman Kemudian Disini Juga Ada Menu Toolbox Standar Seperti Penggunaan Yang lain Nanti Akan Kita Bahas Satu Per Satu Akan Kita Gunakan Kemudian Di Sisi Kiri Ini Juga Ada Level Strip Jadi Setiap Setiap Strip Yang Kita Taruh Di Timeline Ini Nanti Akan Muncul Di Di Sini Setiap Perjalanan Atau Perubahannya Ini Dengan Model Oke Ini Room Di Pojok Kanan Atas Ini Ada Room Room Ini Adalah Cuma Sebatas Tampilan Atau Tayangan Cara Kita Bekerja Saja Misalnya Kita Gunakan Yang Standar Drawing Ini Seperti Ini Timeline Di Bawah Toolbox Kemudian Di Atas Ada Playbox Di Atas Kalau Kita Pindah Ke Cleanup Ini Beda Lagi Tampilannya Kolom Timeline Itu Berada Di Bawah Tapi Perjalanan Timeline Itu Ke Bawah Kalau Yang Ini Kesamping Sini Dia Berjalan Pergerakan Waktunya Kesini Ke Kanan Kalau Di Cleanup Dia Pergerakannya Per kolom Dan Mergeraknya Ke bawah Kemudian Ada Pellet Pellet Ini Juga Sebenarnya Menampilkan Timeline Sama Nah Disini Ada Style Yang Bisa Kita Import Langsung Secara Langsung Kita Tarik Ke Layar Ink Pad Ini Biasanya Lebih Banyak Digunakan Untuk Menggambar Setelah Itu Biasanya Kalau Pengguna Animasi Itu Setelah Membuat Gambar Mereka Akan Pindah Ke Model Lain Untuk Bekerja Pembuatan Animasinya Kemudian Di Tab Room Animasi Nah Ini Juga Sebenarnya Pada Dasarnya Sama Hanya Saja Timeline Pindah Ke Sebelah Sini Pindah Sebelah Kanan Dengan Layar Yang Lebih Luas Layar Preview Lebih Luas Dan Disini Column Strip Ada Oke Nah Sebenarnya Ini Lebih Lebih Enak Untuk Bekerja Karena Tampilan Preview Lebih Besar Kemudian Ada Skematik Nah Karena Nanti Kita Akan Bekerja Dengan Link Exit Ya Pakai Skematik Ini Nanti Bisa Kita Gunakan Walaupun Kita Pindah Pindah Room Project Kita Tetap Sama Teman Teman Hanya Tampilan Atau Display Saja Kemudian Ada Lagi Exit Exit Ini Juga Menampilkan Model Dengan Kolom Timeline Yang Lebih Banyak Tapi Ini Bisa Kita Rubah Tinggal Kita Geser Geser Aja Seperti Ini Dan Ada Tas Dan Browser Oke Ini Tas Ini Untuk Dialog Nanti Ya Pekerjaan Kita Akan Terekam Di Sini Semua Kemudian Browser Ini Untuk Browser Mencari File File Yang Kita Gunakan Tapi Walaupun Kita Pindah Di Sini Project Kita Tetap Dalam Project Yang Sama Oke Teman Teman Maka Disini Saya Memilih Untuk Menggunakan Tab Animasi Ya Animation Karena Disini Layarnya Lebih Luas Toolbox Tetap Ada Timeline Disini Kalau Misalnya Kurang Tinggal Kita Tambahkan Ini Sama Tinggal Kita Tekan Tombol Panah Ke Kanan Dia Akan Pindah Ke Kolom Berikutnya Jadi Kita Masih Bekerja Di Kolom Satu Oke Ini Untuk Display Untuk Kayangan Apa Interface Daripada OpenTunes Oke Teman Teman Selanjutnya Ada Beberapa Tipe Animasi Yang Standar Yang Standar Dulu Yaitu Animasi Motion Dan Animasi Frame By Frame Kalau Frame Frame Itu Adalah Perubahan Perubahan Gerakan Atau Animasi Yang Bergerak Antara Angka Yang Ada Di Timeline Ini Kalau Dia Misalnya Adalah Animasi Motion Maka Dia Akan Bergerak Secara Flexible Nah Ini Memiliki Keuntungan Dan Kelebihan Masing-masing Nanti Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Pada Video Pembelajaran Materinya Oke Teman-teman Ini Untuk Play Disini Untuk Memainkan Animasinya Atau Menjalankan Animasinya Ada Play Ada Pause Ada Loop Loop Ini Artinya Dia Akan Berputar Terus Pada Timeline Yang Kita Marking Marking Seperti Ini Kita Marking Dengan Tap Frame Ini Kita Start Di mana Stop Di mana Atau Kita Klik Kanan Pada Angka Timeline Ini Terus Kita Klik Set Stop Marker Disini Ada Animate Tool Ini Yang Paling Banyak Digunakan Karena Di Animate Tool Ini Banyak Sekali Fitur Di Dalamnya Begitu Kita Klik Nanti Dia Akan Beroperasi Langsung Dengan Position Ini Kemudian Rotation Kemudian Juga Ada Scale Yaitu Mengubah Ukuran Kemudian Ada Lagi Center Dan Bisa Sekaligus All Kalau All Itu Banyak Menu Yang Muncul Di Sini Nanti Mungkin Lebih Baik Saya Buatkan Object Aja Ya Objek Ya Oke Saya Buatkan Sebuah Objek Seperti Ini Kemudian Saya Unimate Tool Ketika Kita Besarkan Dengan Menarik Ini Ya Ini Untuk Center Mindahkan Center Kemudian Ini Untuk Rotasinya Sama Teman Teman Ya Oke Ini Unimate Tool Ini Select Tool Kemudian Ada Lagi Paint Brush Sorry Brush Tool Brush Tool Itu Ya Fungsinya Untuk Menggambar Jadi Pakai Ini Kita Menggambarnya Kalau Mau Menggambar Langsung Di Open Tones Nah Kemudian Ada Apa Shape Shape Geometric Tool Disini Namanya Kalau Di Microsoft Word Shape Ya Untuk Membuat Kotak Membuat Lingkaran Terserah Kita Nanti Mau Dibuat Seperti Apa Oke Kemudian Ada Text Tool Bisa Dibuat Untuk Model Ngetik Ada Fill Kalau Ada Sudah Ada Objeknya Nanti Kita Bisa Menggunakan Fill Ada Ini Juga Ada Paint Brush Kita Bisa Gunakan Untuk Brush Oke Untuk Selanjutnya Teman Teman Akan Lebih Faham Ketika Kita Sudah Mulai Praktek Dan Menggunakan Secara Langsung Baik Teman Teman Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Jangan Lupa Di Subscribe Channel Bang Bro Media Karena Channel Bang Bro Media Adalah Channel Untuk Membagikan Pengetahuan Tentang Desain Grafis Serta Animasi Bagi Semuanya Salam Sehat Dan Salam Sukses Selalu Sampai Jumpa